Intro Selamat datang di channel Profitya Davi Saya doakan Anda semua sehat dan bahagia selalu Kali ini saya akan membahas seputar mitos dan fakta seputar kopi Mari kita mulai Kopi adalah salah satu minuman paling populer di dunia dan telah menjadi bagian dari berbagai budaya selama berabad-abad Namun, popularitasnya juga melahirkan banyak mitos dan kesalahpahaman Berikut ini adalah beberapa mitos umum tentang kopi dan fakta ilmiah yang mendasarinya Mitos pertama, kopi menyebabkan dehidrasi Faktanya, kopi memang memiliki efek diuretik ringan yang berarti dapat meningkatkan produksi urin Efek diuretik ini disebabkan oleh kafein yang merangsang ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak natrium dan air dari tubuh melalui urin Namun, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang tidak menyebabkan dehidrasi Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE meneliti efek konsumsi kopi pada keseimbangan cairan tubuh Studi ini menemukan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang yaitu 3-4 cangkir per hari tidak menyebabkan ketidakseimbangan cairan yang signifikan dibandingkan dengan konsumsi air putih Kopi, seperti minuman lainnya, sebenarnya dapat memberikan kontribusi terhadap asupan cairan harian Mitos kedua, kopi meningkatkan risiko penyakit jantung Faktanya, beberapa penelitian awal menyarankan adanya hubungan antara konsumsi kopi dan peningkatan risiko penyakit jantung Penelitian-penelitian ini biasanya dilakukan dengan metode observasional dan seringkali tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti pola makan, gaya hidup, dan kebiasaan merokok Namun, studi lebih baru dan lebih komprehensif menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang tidak meningkatkan risiko penyakit jantung bahkan mungkin memiliki efek perlindungan Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam jurnal Sirculation menganalisis data dari berbagai studi kohort prospektif dan menemukan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang 3-5 cangkir per hari dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung koroner dan stroke Mekanisme yang mendasari efek perlindungan ini mungkin terkait dengan kandungan antioksidan dalam kopi yang dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi endotelial Mitos yang ketiga kopi membuat sulit tidur Faktanya, kafein dalam kopi memang merupakan stimulan yang dapat mempengaruhi tidur Kafein bekerja dengan menghalangi reseptor adenosin di otak yang menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan penurunan rasa kantuk Namun, efek kafein terhadap tidur sangat bervariasi antar individu Beberapa orang sangat sensitif terhadap kafein dan mungkin mengalami kesulitan tidur jika mengonsumsi kopi bahkan beberapa jam sebelum tidur Sebuah studi yang diterbitkan dalam Slab Medicine Reviews meneliti dampak kafein pada tidur dan menemukan bahwa sensitivitas terhadap kafein sangat bervariasi Beberapa orang tidak mengalami gangguan tidur meskipun mengonsumsi kafein di sore hari Sementara yang lain mungkin harus menghindari kafein setelah tengah hari untuk memastikan tidur yang baik Secara umum, disarankan untuk tidak mengonsumsi kafein setidaknya 6 jam sebelum tidur untuk meminimalkan risiko gangguan tidur Mitos keempat kopi menyebabkan kanker Faktanya, kekhawatiran tentang hubungan antara kopi dan kanker Kanker telah muncul dari penelitian yang menunjukkan adanya senyawa tertentu dalam kopi yang bisa bersifat karsinogenik Salah satu senyawa tersebut adalah akrilamida yang terbentuk selama proses pemanggangan biji kopi Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kopi juga mengandung banyak senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang memiliki efek perlindungan terhadap beberapa jenis kanker Badan penelitian kanker internasional telah meninjau bukti ilmiah tentang kopi dan kanker dan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kopi menyebabkan kanker Sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dapat menurunkan risiko beberapa jenis kanker termasuk kanker hati dan kanker kolorektal Studi yang diterbitkan dalam Jurnal Telancet Onkologi menemukan bahwa konsumsi kopi secara teratur dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati sebesar 40% dan penurunan risiko kanker kolorektal sebesar 15% Mitos kelima, kopi tidak baik untuk wanita hamil Faktanya, konsumsi kafein berlebihan selama kehamilan dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat lahir rendah, dan keguguran Namun, kebanyakan pedoman kesehatan menyatakan bahwa konsumsi kafein hingga 200 mg per hari atau sekitar 1 hingga 2 cangkir kopi dianggap aman bagi wanita hamil Studi yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition mendukung rekomendasi ini Menunjukkan bahwa konsumsi kafein moderat tidak terkait dengan hasil kehamilan yang buruk National Health Service di Inggris dan American College of Obstetricians and Gynecologist juga merekomendasikan bahwa wanita hamil harus membatasi asupan kafein mereka hingga 200 mg per hari Ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi kafein dalam jumlah ini tidak meningkatkan risiko komplikasi kehamilan yang signifikan Namun, penting bagi wanita hamil untuk mendiskusikan asupan kafein mereka dengan penyedia layanan kesehatan mereka untuk memastikan kesehatan optimal selama kehamilan Mitos yang keenam, kopi membuat Anda lebih pintar Faktanya, kafein dalam kopi memang dapat meningkatkan kewaspadaan, perhatian, dan konsentrasi dalam jangka pendek Kafein bekerja dengan menghalangi aksi adenosin, neurotransmitter yang mempromosikan rasa kantuk Dengan menghalangi adenosin, kafein meningkatkan aktivitas neuron dan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang berperan dalam meningkatkan suasana hati dan fungsi kognitif Namun, efek ini bersifat sementara dan tidak berarti bahwa kopi membuat Anda lebih pintar dalam jangka panjang Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Psikoparmakologi menemukan bahwa kafein dapat meningkatkan kinerja kognitif pada tugas-tugas tertentu yang membutuhkan kewaspadaan dan konsentrasi Misalnya, kafein dapat membantu seseorang tetap fokus selama tugas monoton atau mempercepat waktu reaksi Namun, kafein tidak meningkatkan kemampuan intelektual secara keseluruhan atau meningkatkan IQ Peningkatan kewaspadaan dan kinerja yang diberikan oleh kafein lebih bersifat sementara dan bergantung pada dosis serta toleransi individu terhadap kafein Mitos ketujuh, kopi menghambat pertumbuhan Faktanya, mitos ini sering terdengar di kalangan anak-anak dan remaja Namun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa kopi menghambat pertumbuhan Mitos ini mungkin berasal dari kekhawatiran bahwa kafein dalam kopi dapat mengurangi penyerapan kalsium Dan dengan demikian mempengaruhi kesehatan tulang Namun, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa konsumsi kafein tidak berpengaruh pada pertumbuhan tulang atau tinggi badan pada anak-anak dan remaja Studi tersebut menunjukkan bahwa asupan kalsium yang memadai dapat mengimbangi efek diuretik kafein Memastikan kesehatan tulang tetap terjaga National Institute of Health juga menyatakan bahwa konsumsi kafein moderat tidak meningkatkan risiko osteoporosis jika asupan kalsium memadai Dengan demikian, kopi tidak menghambat pertumbuhan jika dikonsumsi dalam batas wajar dan asupan nutrisi penting seperti kalsium terpenuhi Mitos kedelapan kopi mengandung kalori tinggi Faktanya, kopi hitam hampir tidak mengandung kalori, sehingga menjadi pilihan minuman rendah kalori yang populer Secangkir kopi hitam tanpa tambahan apapun hanya mengandung sekitar 2 kalori, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat Masalah kalori tinggi timbul ketika tambahan seperti gula, krim, susu, atau sirup ditambahkan ke dalam kopi Misalnya, secangkir kopi latte atau cappuccino dengan susu dan gula dapat mengandung ratusan kalori tergantung pada jumlah dan jenis tambahan yang digunakan Untuk menjaga asupan kalori tetap rendah, disarankan untuk meminum kopi hitam atau menggunakan pengganti gula rendah kalori dan susu rendah lemak Minuman kopi spesial yang dijual di kedai kopi seringkali memiliki kalori tinggi karena tambahan sirup berperisa, krim kocok, dan topping lainnya Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tambahan yang Anda masukkan ke dalam kopi untuk mengontrol asupan kalori harian Mitos ke sembilan, kopi mengganggu penyerapan kalsium Faktanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein dapat sedikit mengurangi penyerapan kalsium Namun efek ini sangat kecil dan tidak signifikan bagi orang dengan asupan kalsium yang memadai Kafein dapat meningkatkan ekskresi kalsium melalui urin Namun pengurangan ini tidak cukup besar untuk menyebabkan defisiensi kalsium Atau meningkatkan risiko osteoporosis pada orang yang memiliki asupan kalsium yang cukup Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association Menunjukkan bahwa konsumsi kafein dalam jumlah moderat tidak berdampak signifikan pada kesehatan tulang National Institutes of Health juga menyatakan bahwa konsumsi kafein moderat Tidak meningkatkan risiko osteoporosis jika asupan kalsium memadai Jadi, minum kopi dalam batas yang wajar tidak akan menyebabkan masalah penyerapan kalsium Atau kesehatan tulang yang signifikan Mitos ke-10 kopi hanya baik dikonsumsi di pagi hari Faktanya, sementara banyak orang lebih suka minum kopi di pagi hari untuk meningkatkan kewaspadaan Tidak ada waktu khusus yang terbaik untuk mengonsumsi kopi Efek kafein berlangsung selama beberapa jam Sehingga konsumsi di siang hari pun dapat memberikan manfaat Kafein dapat membantu meningkatkan kinerja fisik dan mental Yang bisa berguna di berbagai waktu sepanjang hari tergantung pada kebutuhan individu Studi yang diterbitkan dalam Sleap Medicine Reviews menyarankan Untuk menghindari kafein beberapa jam sebelum tidur untuk mencegah gangguan tidur Karena efek kafein dapat bertahan hingga 6 jam Namun, bagi mereka yang membutuhkan dorongan energi tambahan di sore hari Atau yang bekerja di malam hari Kopi dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan Kuncinya adalah menyesuaikan waktu konsumsi kafein Dengan kebutuhan dan toleransi tubuh terhadap kafein Kopi adalah minuman yang kaya akan sejarah, budaya, dan manfaat kesehatan Namun, seperti halnya dengan banyak hal dalam hidup Pemahaman yang tepat dan konsumsi yang moderat adalah kunci Untuk memanfaatkan manfaat kopi sambil meminimalkan risiko yang mungkin ada Mitos tentang kopi seringkali muncul karena kurangnya pemahaman Atau penyebaran informasi yang tidak akurat Dengan mengandalkan penelitian ilmiah dan sumber-sumber terpercaya Kita dapat memisahkan fakta dari fiksi dan menikmati kopi dengan lebih bijak Sebagai penikmat kopi, penting untuk tetap mengikuti perkembangan penelitian terbaru Dan selalu mempertimbangkan bagaimana kopi mempengaruhi tubuh Anda secara individual Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang hamil Konsultasikan dengan profesional kesehatan mengenai asupan kafein yang tepat untuk Anda Dengan demikian, Anda dapat terus menikmati secangkir kopi yang nikmat sambil menjaga kesehatan dan kesejahteraan Anda Selamat menikmati kopi Anda Dan semoga informasi ini membantu Anda memahami lebih baik Tentang minuman yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia